Pemirsa PJ Gubernur Jawa Timur berjanji perbaikan infrastruktur jembatan dan tanggul darurat yang rusak akibat banjir lahar Gunung Sumeru akan selesai dalam satu bulan ke depan. Hal tersebut disampaikan langsung saat meninjau lokasi terdampak banjir lahar Gunung Sumeru. PJ Gubernur Jawa Timur, Adi Karyono, meninjau langsung lokasi terdampak banjir lahar Gunung Sumeru di Kelurahan Rogoturunan, Kabupaten Lumajeng, akhir pekan lalu. Kedatangan PJ Gubernur Jawa Timur tersebut untuk melihat langsung seberapa besar dampak kerusakan infrastruktur yang diakibatkan banjir lahar Gunung Sumeru. Berdasarkan data BPD Kabupaten Lumajeng, sebanyak 22 unit jembatan rusak, ruas jalan di dua kecamatan dan empat desa mengalami kerusakan, dan sejumlah tanggul jebol diterjang banjir lahar Gunung Sumeru. Adi Karyono menyebut perbaikan infrastruktur akan segera dilakukan, dan berjanji perbaikan tersebut akan selesai dalam waktu satu bulan ke depan. Dan ini di luar dugaan ternyata yang sudah dibangun pun yang sudah resmikan kena lagi ya. Jadi kami tidak mau ada jedah ya. Makanya dari kemarin walaupun saya nggak kesini, kepala dinas harus turun, alat-alat belat harus turun, nggak harus nunggu lagi diputuskan apa nggak. Sambil berjalan secara simultan, proses-proses pekerjaan yang harus dilakukan, kondisi darurat dilaksanakan. Terutama kemarin untuk kemulian keputusan dasar pengungsian dilaksanakan, dinas sosial sudah turun, DPPD sudah turun, logistik sudah cukup. Nah sekarang persoalan yang terulang adalah, pertama jembatan yang rusak. Sementara itu, akibat banjir lahar Gunung Semeru yang terjadi pada 18 April lalu, 10 kecamatan, 24 desa, dan 3 kelurahan ikut terdampak. Pemkap Lumajang telah menetapkan masa tanggap darurat bencana selama 14 hari, mulai 19 April hingga 2 Mei 2024 mendatang. Dari Lumajang, Yayan Nugroho, Hainius, Peloporkan.